Pemirsa perayaan Idul Adha di jalur Gaza ditandai dengan sholat id warga Palestina di atas reruntuhan masjid. Iya, sementara serangan Israel menjadikan kota-kota hancur dan ratusan ribu warga kini jadi pengungsi di negerinya sendiri. Puluhan warga Palestina di kota Kanyunis, Gaza Selatan menunaikan sholat id di bekas masjid yang kini telah hancur dihantam bom pasukan Israel. Kaum pria dan anak-anak laki-laki menggelar sejadah mereka dan melaksanakan sholat di dekat tumpukan puing di lahan kosong. Meskipun Gaza sebelum perang menderita kemiskinan dan isolasi dari Israel, masyarakat masih bisa melayakan bersama keluarga. Termasuk membeli daging atau menyembeli hewan ternak untuk dibagikan kepada kaum miskin. Sementara di kota Dar al-Bala, Gaza Tengah, warga Palestina sholat di halaman sekolah. Sejak awal perang, sekolah telah menjadi tempat berlindung bagi para pengungsi. Mereka tidur di ruang kelas dan menirikan tenda di halaman sekolah. Sejak Oktober 2023, perang Israel Hamas di Jalur Gaza, telah menewaskan lebih dari 37 ribu warga Palestina di Gaza. Ya, pemirsa, akibat operasi militer Israel, ribuan warga Palestina di Gaza merayakan idulat ha yang tidak seperti biasa. Ya, tidak ada daging dan perayaan usai sholat. Ya, kini berganti dengan makanan kaleng dan tidur di dalam tenda. Idul adha di Jalur Gaza tahun ini dirayakan dalam suasana dukacita. Tidak ada pesta besar bersama keluarga, berbagi daging dengan kaum duafa, serta pakaian baru dan hadiah untuk anak-anak. Tahun ini, setelah 8 bulan perang Israel dan Hamas yang merenggut nyawa 37 ribu lebih warga Palestina, banyak keluarga yang kini mengonsumsi makanan kaleng di tenda-tenda yang sempit. Hampir tidak ada daging atau ternak di pasar lokal, dan tidak ada uang untuk membeli makanan atau hadiah, dan yang tersisa hanya perang, kelaparan, dan kesengsaraan yang tiada akhir. Nadiah Hamuda terpaksa mengungsi dari Gaza Utara beberapa bulan lalu, dan tinggal di tenda di pusat kota Dir Al-Balah di Gaza Tengah. Umat muslim di seluruh dunia akan merayakan Idul Arha, Hari Raya Kurban, untuk mengenang keikhlasan Nabi Ibrahim saat mengorbankan putranya Ismail, seperti yang diceritakan dalam Al-Quran. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, Abraham dipanggil untuk mengorbankan putranya yang lain, yaitu Ishaq. Kini sebagian besar wilayah Gaza hancur, mayoritas penduduk Gaza-Palestina yang berjumlah 2,3 juta orang telah meninggalkan rumah-rumah mereka. Perang telah menghancurkan sebagian besar pertanian dan produksi pangan di Gaza, membuat masyarakat bergantung pada bantuan kemanusiaan, dan terhambat oleh pembatasan tentara Israel dan pertempuran yang masih berlangsung. Dan memirsa untuk mengetahui suasana terkini di pengusian warga Palestina, sudah ada salah satu relawan asal Indonesia, Milki Rijal Asyari, yang saat ini berada di kem pengusian Palestina di perbatasan Jordania. Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia, Mas Milki. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Mas Milki di sana, Mas Milki? Alhamdulillah baik semuanya, Mas Ram dan Bahan India. Ya, Mas Milki, dua hari ini kemarin dan hari ini, perayaan Idul Hatta telah diberlangsung di seluruh dunia. Lalu bagaimana dengan kondisi perayaan Idul Hatta di Gaza? Baik, tempat kami laporkan bahwa Alhamdulillah, Idul Hatta kami di perbatasan Jordania dengan Palestina, berlangsung aman, terkendali, warga sangat antusias menyambut datangnya hari raya Idul Hatta. Hal ini dibuktikan dengan ramainya fasa-fasa yang dipadati pengunjung, baik warga Jordania maupun Palestina. Walaupun demikian, terutama bagi warga Gaza khususnya, memang perayaan hari raya Idul Hatta yang merupakan sebenarnya hari raya besar bagi mereka dibandingkan hari raya Idul Fitri, harus dicelimuti dengan kesedihan karena memang kehilangan sanak saudara mereka. Sehingga hal ini justru mengurangi sedikit dari rasa kehidupan hari raya Idul Hatta di sebelumnya. Oke, Mas Milki, bagaimana proses distribusi makanan di sana di hari raya? Apakah ada hambatan? Alhamdulillah, pada dasarnya ketika kami mendistribusikan bantuan, kami selalu bekerjasama dengan mitra lokal. Hal ini tentu dilakukan agar kemudian menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, baik berupa bentrok ataupun rebutan makanan. Walaupun memang ada hambatan-hambatan yang cukup signifikan, diantaranya adalah jumlah bantuan yang memang tentu lebih sedikit dibandingkan para pengungsi baik warga Gaza ataupun warga Palestina lainnya yang memang sangat-sangat membutuhkan. Yang kedua juga lokasi tersebarnya para pengungsi yang memang justru sangat berjauhan, hal ini menjadi hambatan dalam mobilisasi bantuan. Yang ketiga, selanjutnya ada bahwa seperti diketahui, saat ini lonjakan harga barang-barang pokok yang menjadi bantuan, ini menjadi hambatan cukup berat, sehingga barang-barang bantuan yang mestinya dapat secara kuantitas mestinya banyak, karena dengan harga yang cukup melonjak, akhirnya memang justru mesti didapatkan dengan sedikit. Oke, Mas Milky, Mas Milky ini berada di kaya pengungsian di wilayah atau perbatasan Palestina. Bagaimana kondisinya saat ini, Mas Milky, di sana? Alhamdulillah, memang seperti diketahui, bahwa hari raya itu ada hal dari mulai kemarin, kita sudah lakukan, kami warga Indonesia yang memang berada di perbatasan Palestina-Yordania, berusaha untuk mencoba membantu mereka melalui bantuan-bantuan pangan, ataupun bantuan berupa hewan kurban. Yang Alhamdulillah, justru Indonesia termasuk salah satu yang konsisten untuk terus memberikan bantuan berupa hewan kurban. Alhamdulillah, kurang lebih mencapai 800 ekor, hal itu mencakup dengan hewan kambing, untar, serta sapi. Oke, total di sana ada berapa jumlah pengungsinya, Mas Milky? Di sini terdapat 13 pengungsi, yang tersebar lebih di 5 provinsi, dan total menurut data BPS, terakhir di 2019 mencapai 4,5 juta. Terlebih lagi, di tanggal 7 Oktober, terdapat penambahan yang cukup signifikan, sehingga hal ini tetap lebih dari 4,5 juta yang berada di perbatasan Yordania dan Palestina. Oke, Mas Milky, sejauh ini bagaimana dengan serangan-serangan brutal Israel hingga saat ini, apakah masih terus terjadi di sana? Betul, seperti tersebar di berita-berita, bahwa tentu tidak hentinya Israel terus menggempur Palestina, terutama di wilayah Gaza. Hal ini justru menimbulkan rasa ketakutan yang cukup serius bagi warga Gaza, yang justru mereka juga satu sisi harus mencoba untuk berlindung, sisi lain juga mereka mau tidak mau harus merayakan hari Yaya Jualdaha dengan penuh kecaman, dan hal ini tentu mudah-mudahan cepat berakhir. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Milky, Rijal, sehari telah berbagi informasi bersama kami di sana, tetap semangat di sana, tetap berhati-hati di sana. Semoga amal dan apa yang dilakukan Mas Milky dan teman-teman warga Indonesia yang senyata dapat terbayarkan dengan baik ya. Amin ya, Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Mas Milky. Terima kasih banyak Mas Milky. Salam sehat selalu Mas Milky. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Mas Milky.